Kerajaan Maroko adalah sebuah negara yang memiliki garis pantai yang sangat panjang di Samudera Atlantik. Memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari gurun dan pegunungan yang terjal, Maroko merupakan salah satu dari tiga negara yang memiliki garis pantai di Samudera Atlantik dan Laut Mediterania. Tahukah Anda bahwa di Maroko juga turun salju, dan saat cuaca cerah, Anda bisa melihat Maroko dari Spanyol? Tetaplah bersama saya untuk mengetahui seperti apa orang Maroko, apa makanan mereka, dan apa kebiasaan mereka yang paling aneh. Sebesar 99 persen populasi Maroko, atau sekitar 37,4 juta jiwa adalah Muslim, dan hampir semuanya adalah Sunni. Agama terbesar kedua di negara ini adalah Kristen dengan 1 persen dari populasi. Maroko adalah negara Afrika Utara, yang terletak di ujung barat Laut Afrika di ujung benua Eropa. Selat Gibraltar memisahkan Spanyol dari Maroko dengan rentang air 13 km. PDB per kapita Maroko adalah 58 juta, negara ini menempati urutan ke-8 dalam daftar negara Arab terkaya pada tahun 2023. Maroko terletak di barat Laut Afrika, dengan garis pantai menghadap Laut Mediterania dan Samudera Atlantik. Ini adalah tujuan wisata nomor satu di Afrika, dikunjungi lebih dari 9 juta turis dari berbagai negara. Maroko merupakan negara paling barat di dunia Arab, memiliki kebudayaan yang merupakan campuran antara kebudayaan Arab, Eropa, dan Berber. 80 persen wilayah Sahara Barat dikuasai Maroko, di sini Anda dapat mengunjungi salah satu kota paling terkenal, yaitu kota Marrakes yang disebut sebagai kota merah. Disebut demikian karena bangunannya banyak yang terbuat dari tanah liat merah. Universitas Al-Karawin atau Al-Karao ini yang berlokasi di Ves, dianggap oleh UNESCO dan Guinness Book of Records sebagai universitas tertua di dunia yang masih beroperasi. Universitas ini didirikan pada tahun 859. Bahasa resmi di Maroko adalah bahasa Arab dan Berber atau Amazigh, tetapi bahasa Arab Maroko, Tamazigh, Hassania, Rif, Tashelhit, Perancis, Spanyol, dan Inggris juga digunakan. Salah satu tradisi wanita berber adalah menato wajah, dagu, dahi, tulang pipi, tangan atau kaki. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk seni, tetapi bersifat untuk pelindung magis. Haratin adalah kelompok etnis yang mendiami Al-Jazir, Maroko, dan Mauritania di Oasis Sahara. Mereka memiliki kulit yang lebih gelap dibandingkan kelompok penghuni gurun lainnya, dan merupakan perkawinan sedarah, yang berarti mereka biasanya tidak kawin dengan kelompok sosial lainnya. Sebelum hari pernikahan pengantin pria memberikan hadiah kepada istrinya, termasuk gula dan pacar. Dua hari sebelum hari besar, pengantin wanita harus menghadiri hamam tradisional bersama anggota keluarganya untuk menyucikan diri, dan calon pengantin beserta keluarga menyanyikan lagu-lagu daerah. Acara berikutnya adalah penggunaan henna, di mana seorang menggambar simbol dan pola di tangan dan kaki pengantin wanita. Upacara pernikahan berlangsung dari 4 hingga 8 jam, selama pernikahan, negafa atau penatarias bertugas memastikan pengantin wanita tetap anggun sepanjang hari. Pakaian adalah bagian penting dari budaya dan etika orang Maroko. Banyak warga Maroko, terutama di daerah pedesaan, akan tersinggung dengan pakaian yang tidak menutupi seluruh bagian tubuh yang dianggap pribadi termasuk kaki dan bahu, terutama bagi wanita. Saat makan di kafe setempat, atau jika Anda diundang ke rumah, Anda mungkin menyadari bahwa yang lumrah adalah menggunakan tangan daripada menggunakan pisau dan garpu. Saat diundang ke sebuah rumah, biasakan untuk melepaskan sepatu sebelum memasukinya. Merupakan kebiasaan masyarakat Maroko untuk membawa hadiah kue manis atau teh dan gula, dan Anda bahkan dapat membawakan daging untuk keluarga yang lebih miskin. Salah satu kekecewaan yang mungkin Anda alami adalah jika Anda bukan seorang Muslim, Anda tidak dapat sembarangan memasuki masjid-masjid di Maroko, hanya Masjid Raja Hassan II yang menjadi satu-satunya masjid yang boleh dimasuki non-Muslim. Matawang Maroko adalah dirham, satu dirham sama dengan Rp 1.499. Jika Anda pergi ke Maroko, ingatlah bahwa Anda diharapkan memberi tip di kafe, restoran, kuli angkut, atau pengangkut bagasi. Hewan lambangnya adalah singa atlas atau singa barbari, hewan cantik yang sayangnya punah di alam liar dan hanya ditemukan di beberapa kebun binatang. Di selatan Maroko Anda dapat mengamati fenomena unik, kemanapun mata Anda memandang, Anda akan melihat lusinan kambing yang menggantung bermalas-malasan di puncak-puncak pohon. Biasanya kambing-kambing tersebut memakan buah dari pohon argan yang dapat tumbuh hingga 10 meter dan hidup selama 200 tahun. Pohon tersebut berduri, tapi kambing di sana telah mempelajari untuk beradaptasi menghadapi kondisi pohon tempat mereka mencari makan itu. Selama dua dekade terakhir, popularitas dan harga minyak argan telah meroket hingga menjadi minyak termahal di dunia, dengan harga sekitar 4.600.000 per liter. Di Maroko terdapat teruntuhan kekaisaran Romawi, yang paling mengesankan berada di dekat Mekuines atau Meknes. Di tempat ini Anda dapat menyaksikan mosaik dan kolam yang terpelihara dengan baik, serta sejumlah besar bangau yang menghuninya. Dekat Mercuswarka Boes Partel, di utara, terdapat apa yang disebut Kuevas de Hercules. Ini adalah sebuah kompleks gua yang terletak di dekat kota Tangiyar, Maroko. Gua-gua ini memiliki beberapa cerita dan legenda yang melekat padanya, di mana Hercules, dalam salah satu tugasnya, menurut mitologi, memisahkan Afrika dari Eropa dengan menggunakan kekuatannya yang legendaris. Gua ini memiliki dua muara, satu menghadap samudera Atlantik dan yang lainnya menghadap Laut Tengah. Di Jemaah Elfna Square di Marrakes Anda akan melihat segalanya, mulai dari peramal nasib dan pawang ular, penyair dan pendongeng, hingga pelatih monyet. Selama hampir seribu tahun, alun-alun ini berfungsi sebagai pasar dan tempat pertemuan di jantung kota. Di Maroko tidak ada unta, yang ada hanya dromedaris. Dromedari adalah hewan yang hanya memiliki satu punuk, berbeda dengan unta yang memiliki dua punuk. Seperti di seluruh Afrika Utara, daging unta dikonsumsi dan paling digemari di Maroko. Memiliki perbatasan darat dengan Spanyol di kota Keuta dan Melilla. Medina of Ves, merupakan bagian benteng tua kota Ves, dianggap sebagai medina terbesar di dunia, dan dianggap juga sebagai zona pejalan kaki terbesar di dunia. Hidangan khasnya adalah kous-kous, terbuat dari gandum, sayuran, buncis, dan daging unta atau ayam. Biasanya disajikan pada jamuan makan di hari Jumat, hari doa yang setara dengan hari Minggu Kristen. Sebagai hasil dari geografi wilayah tersebut, profil genetik penduduk Maroko merupakan mosaik kompleks dari garis keturunan Arab Maghrib atau Maghreb asli, serta unsur-unsur dari Afrika Timur Laut, Eropa, Asia Barat, dan Afrika Barat pada tingkat yang berbeda-beda. Pelabuhan Kasablanca adalah salah satu pelabuhan buatan terbesar di dunia dan terbesar di Afrika Utara. Di antara kuliner Maroko yang sangat populer adalah diafa atau diva, yaitu jamuan makan yang terdiri dari berbagai macam masakan, yang biasanya dikonsumsi hanya dengan menggunakan tiga jari tangan kanan. Masakan Maroko secara tradisional memadukan rasa asin dan manis, seperti masakan semur yang disebut tajines. Minuman khas Maroko adalah teh hijau dengan min, diminum 5-6 kali sehari dan disajikan dengan elbar radi, yaitu adah dari stainless steel yang digunakan untuk menuangkan teh ke dalam gelas. Maroko memiliki resorski tertinggi di Afrika, Oukai Meden, terletak di atlas pada ketinggian 2.600 meter di atas permukaan laut. Maroko adalah salah satu eksportir sarden kalengan terbesar di dunia, begitu juga kurma Maroko yang terkenal di dunia. Kostum khas Maroko adalah jelaba, yaitu tunik berkerudung yang menutupi leher hingga kaki, lebar untuk pria, biasanya bergaris vertikal, dan untuk wanita lebih ketat dengan hiasan bordir. Wanita mengenakan jilbab, sedangkan pria mengenakan topi tradisional berwarna merah yang disebut fez atau tarbus. Pada akhir pekan ke-2 bulan Mei, di Kela Amogouna, Festival Mawar Maroko tradisional dirayakan. Tujuan dari festival ini adalah mengumpulkan bunga mawar untuk membuat ekstrak mawar yang terkenal. Di Maroko, pemandian haman atau Turki adalah pemandian tradisional, ini pemandian uap di mana Anda berpindah dari ruangan hangat ke ruangan yang lebih panas, dan akhirnya mandi air dingin. Masjid Hassan II, di Casablanca, adalah yang terbesar ke-4 di dunia, dengan menara setinggi 200 meter, merupakan yang tertinggi ke-2 setelah menara Masjid Al-Jazir Jama'a Al-Jazir. Berbeda dengan sebagian besar negara barat, warna untuk menyatakan duka di Maroko adalah putih. Gunung Tupkal, terletak di pegunungan Atlas, memiliki ketinggian lebih dari 4.000 meter, merupakan puncak tertinggi di Maroko dan di seluruh Afrika Utara. Lala atau Nyonya, adalah gelar penghormatan Maroko yang berasal dari Amazigh atau Berber. Panggilan ini digunakan untuk wanita yang umumnya berasal dari bangsawan. Kata ini juga dapat digunakan untuk menyapa wanita yang lebih tua karena rasa hormat, dan wanita manapun yang diakini sebagai keturunan Muhammad mempunyai gelar Lala. Di Maroko, siapapun yang diakini sebagai keturunan Muhammad mempunyai gelar Sidi atau Tuan, atau Maulai atau orang utama. Di kaki pegunungan Rif, dekat Tetawan, ada kota aneh bernama Shefsaouen atau Shawen, di mana hampir semua rumahnya dicat biru, termasuk pintu dan jendela. Ada beberapa hipotesis mengapa mereka mengecat rumahnya dengan warna biru. Kemungkinan besar adalah populasi besar Yahudi Sephardic yang tinggal di sana menggunakan warna yang terkait dengan agama mereka, dan seluruh kota meniru warna tersebut. Hamza atau Tangan Fatima, adalah simbol yang digunakan di Maroko dan negara-negara Arab lainnya untuk menangkal nasib buruk dan mata jahat. Maroko adalah rumah bagi kera barbari, yang merupakan satu-satunya anggota genus Machacho yang hidup di luar Asia. Ini adalah satu-satunya spesies monyet yang hidup di alam liar di Eropa, oleh karena itu disebut juga monyet Gibraltar. Negara ini memproduksi 35 juta botol anggur per tahun, di mana 30 juta diantaranya dikonsumsi di wilayah Maroko, sisanya diekspor, terutama ke Perancis. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Maroko adalah muslim, sehingga melarang konsumsi alkohol. Mereka menyebut Maroko sebagai Hollywood Kecil Afrika, karena banyaknya film yang dibuat di sana. Di pinggiran kota Ouarzazad, di tepi Gurun Sahara, Anda dapat mengunjungi Atlas Film Studios, pusat industri film Maroko dan salah satu studio film terbesar di dunia. Adegan dari film seperti Gladiator, Temumi dan Star Wars telah difilmkan di sini. Maroko terkenal dengan produk kulitnya, bahkan proses pembuatan dari penyamakan kulit hingga pengerjaan, akhirnya menjadi daya tarik wisatawan di negeri ini. Salah satu taman terindah di negara ini adalah Taman Majorele di Marrakes, dibangun oleh seniman orientalis Jakues Majorele, yang membutuhkan waktu 40 tahun untuk menyelesaikannya. Di Provinsi Ouarzazad, di tepi sungai Ounila, terdapat Sar Ait Ben Hadu atau Kastil Ait Ben Hadu, dan saat ini hanya sekitar lima keluarga yang tinggal di kota kuno besar ini. R.C.B. adalah bukit pasir di Maroko, orang Maroko mandi di pasir untuk melawan rematik. Selama waktu terpanas tahun ini, mereka dikubur sampai leher di pasir panas selama beberapa menit. Di Maroko, sebagian besar madrasah tidak aktif, dan hanya berfungsi sebagai tempat wisata. Di antaranya adalah madrasah Bouinania di Fes, yang sebagian masih berfungsi sebagai sekolah, dan madrasah Ben Yosef di Marrakes, yang terbesar di negara ini dan salah satu yang terbesar di Afrika Utara. Di kota Magnes terdapat sebuah penjara kuno yang unik di dunia, yaitu penjara kara atau habskara. Yang aneh adalah letaknya di bawah tanah dan tidak memiliki jeruji atau pintu. Keamanannya didasarkan pada fakta bahwa ia berada di bawah tanah dan dirancang sebagai lebih rintak berujung dengan satu pintu masuk. Benteng Portugis di El Jadida, juga dikenal sebagai Kidadela atau Mazagan, adalah sebuah benteng yang dibangun oleh bangsa Portugis pada abad ke-16 di El Jadida, yang saat ini merupakan bagian dari Maroko. Benteng ini dibangun pada tahun 1502 oleh Raja Manueli dari Portugal. Jika Anda suka berselancar, tempat yang wajib Anda kunjungi adalah La Catedral, pantai terbuka yang memiliki gelombang besar yang cukup konsisten. Di Bandara Mohamed Guinto di Casablanca, terdapat salah satu patung terkenal yang terbuat dari bandau ulang karya seniman Marokola Chen Lui. Dekat Owar Zezet Anda dapat melihat menara besar yang bersinar dengan menggunakan sinar matahari, itu milik pembangkit listrik tenaga surya Nur Owar Zezet. Luasnya setara dengan 3500 lapangan sepak bola, dan merupakan pembangkit listrik tenaga surya terkonsentrasi terbesar di dunia. Gua Tavoral adalah sebuah gua arkeologi yang terletak di Maroko. Gua ini terkenal karena merupakan situs arkeologi yang mengungkapkan bukti kehidupan manusia prasejarah. Penemuan di gua ini mencakup artefak-artefak seperti alat-alat batu, lukisan dinding, dan sisa-sisa manusia prasejarah. Salah satu penemuan di tempat ini yang terkenal adalah fosil manusia kromagnon yang ditemukan di gua ini, yang menjadi bukti keberadaan manusia modern di wilayah tersebut. Pasar Souk Elhed di kota Agadir adalah salah satu pasar terbesar di Afrika Utara, dengan sekitar 6000 toko yang menjual segala jenis produk tradisional. Sisa-sisa Homo Sapiens tertua yang ditemukan sejauh ini adalah lima kerangka yang ditemukan di situs arkeologi di Jebel Irhout di Maroko, berusia setidaknya 300 ribu tahun. Dua hadiah yang dianggap sangat berharga di Maroko adalah susu dan gula, karena melambangkan kebahagiaan. Sekitar 23 pantai di Maroko mendapatkan status bendera biru karena kualitas air, pengelolaan air limbah, dan pendidikan lingkungannya. Di Tarfaya Barat Dayarabad, ibu kota Maroko, terdapat ladang angin terbesar di Afrika Utara, dengan 165 mesin yang tersebar di lahan seluas 400 ribu hektare. Atlet Maroko Nawal El Moutawakel memenangkan medali emas lari gawang 400 meter di Olimpia de Los Angeles 1984, menjadi wanita Afrika pertama dari negara Islam yang memenangkan medali emas. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak konten hebat dari seluruh dunia, silakan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Terima kasih telah menonton!